Mas, sarung ya. Murah mas. Berawal dari, pedagang sarung hendak menawarkan jualannya kepada bule menggunakan bahasa Indonesia. Tontak bule tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris mengatakan kalau dirinya tidak bisa berbahasa Indonesia. Kemudian, sang pedagang pun kembali menawarkan jualannya tetapi dalam bahasa Inggris. Melihat penjual tersebut bisa berbahasa Inggris, lantas bule tersebut kemudian berbicara menggunakan bahasa Italia. Ternyata pedagang itu juga mengerti dan mampu menggunakan bahasa tersebut. Sebuah sampai di situ, turis pun terdengar menggunakan bahasa Perancis. Namun kembali si pedagang tersebut mampu membalas ucapan si bule. Hingga membuat warga negara asing tersebut setegah mati keheranan dan akhirnya berjerah. Melihat hal tersebut, netizen pun dibuat insecure dengan kebayaran berbahasa asing yang dikuasai pedagang sarung. Video ini pun viral dan menuai beragam respon dari warganet. Oh, I'm Australian. I don't speak Indonesian, sorry. Oh, so, excuse me? Maybe you need to do something, sarung, maybe? Oh, I'm Italian. No, no, kapito. No, kapito. Excuse me, no, compre la pareo. Bonapresto. Oh, je no compre la pareo. Je, what do you think? Oh, excuse me. Je, pak, yo, pak. So, it doesn't matter how tricky you are here in Indonesia, the Ibu speak all the languages. Very clever.